selamat menikmati mau tanya-tanya tentang pondok giliran pondok pesantren Alukuah tapi yang MSU itu gimana ya silahkan duduk sini aja ya nyantai ya silahkan duduk sini aja nyantai maaf saya hajarak dari mana Pak dari Cilacap kebetulan ini saya lewat sering lewat dan saya pas merantau disini udah lama kerja disini di di Soekarjo dan betulan sering lewat sini kok ada pandu kondok pesantren Alukuah gitu loh MSU itu gimana ya Tad? oh gitu jadi eh keresannya gimana keresannya apa mau cari informasi punya anak kecil ya? iya ini punya anak kecil betulnya mau masuk ke sini Tad pondok pesantren Alukuah tapi yang jantai MSU ini gimana ya Tad? itu tadi sebelumnya udah tahu MSU itu apa? belum Tad? mau tanya itu apa ya Tad? jadi programnya itu apa aja MSU itu artinya apa dan programnya itu resmi dari perintah nggak? jadi MSU itu sebenarnya juga merupakan program pendidikan setingkat SD ya sama setingkat SD jadi MSU itu setingkat SD dia adalah program resmi dari pemerintah juga tapi namanya pendidikan non formal ada formal ada non formal kalau formal kan seperti SD MI kalau non formal kan ada MSU itu salah satunya atau kalau yang dibawah di Ignas itu ada kejar paket ada paket ABC kalau yang dibawah kemenak itu ada program namanya Madrasah Salafiah Ula atau MSU itu ada Madrasah Salafiah Wusto SMP dan ada Madrasah Salafiah Uliah itu yang setingkat Aliyah nah kita di sini MSU Madrasah Salafiah Salafiah Ula jadi setingkat SD seperti yang bapak cari tadi itu adalah MSU ini kalau ini Tad ini ini ijazah ini bisa dipakai untuk daftar ke misalnya SMP Negeri itu bisa apa nggak Tad? oh bisa sekali sama kita itu itu hanya sistem programnya aja yang berbeda ya dengan formal ini kita kita juga MS itu Madrasah Salafiah itu Salafiah Ula itu juga merupakan program pemerintah juga jadi ijazahnya resmi dari pemerintah ya dan bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya alumni kita juga banyak yang masuk ke SMP Negeri ya ada yang di SMP Negeri Wonokkiri juga ada yang di sekolah-sekolah swasta di SMP Muhammadiyah juga ada kemudian ada yang melanjutkan ke pondok pesantin juga banyak jadi bisa sekali kita ijazah kita bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya baik formal atau non formal program unggulan pondok pesantin dan kuah MSU itu apa aja Dath? untuk program unggulan ya kita banyak sebenarnya ya kita banyak di samping kita itu karena ada MSU karena kita programnya MSU itu banyak-banyak leluasa dalam mengolah kurikulum maka ini adalah satu keunggulan ya dengan kita bisa mengolah kurikulum berarti kita bisa menambahkan kurikulum agama di niyah dalam program yang lebih luasak ini kebetulan pusat maksud datang nanti biar beliau yang menyampaikan assalamualaikum salam assalamualaikum salam ini iya salon wali santri ini mau datang cari informasi tulang MSU iya ini kuah benderaan tulangan akhir beliau ingin mengetahui apa sih MSU itu Keunggulannya apa Barangkali beliau bisa Menyampaikan Alhamdulillah terima kasih sebelumnya Atas kehadiran rawaknya Jendengan Di MSU Aluhuah Jadi MSU Aluhuah itu memang ada beberapa Keistimewaan Ada beberapa keunggulan Yang Alhamdulillah kita sangat syukuri Yang pertama Ini satu hal yang jarang terjadi Atau jarang ada di Sekolah tingkat SD Yang pertama adalah SD kita MSU Aluhuah ini Berada di Kompleks perguruan Pesantren Jadi berada di kompleks pondok pesantren Yang mana pondok pesantren Aluhuah ini Mengusung Dakwah pendidikan Di atas dasar Al-Quran dan Sunnah Jadi membawa misi Ahlu Sunnah wal Jamaah Maka SD kita insya Allah MSU Aluhuah ini Berada di sebuah lingkungan yang baik Berada di sebuah perguruan yang Yang sudah tertata Secara pendidikannya Secara karakternya Secara manhajnya Di dalam Belajar Dalam berakidah Dalam Beribadah Ini satu hal yang Istimewa sekali bagi kami Dan yang kedua SD Aluhuah Atau MSU Ya MSU Aluhuah Yang mungkin lebih familiar Orang melihat Setara setingkat dengan SD Itu MSU kita ini Sudah Terhubung Dengan jenjang Yang sudah terakreditasi Universitas Islam Madinah Tentu kalau Saya tanya sama Antum Antum anaknya laki-laki atau perubahan? Laki-laki? Alhamdulillah Kalau anaknya laki-laki Anak nanya sama Jendengan Kira-kira kalau suatu saat Putraan Jendengan Bisa kuliah di Madinah Senang apa enggak? Oh senang banget Syukur banget Kami katakan Di antara bentuk ikhtiar kita Adalah memasukkan Anak kita di sebuah lembaga Yang sudah terhubung Dengan jenjang yang sudah terakreditasi Oleh Universitas Islam Madinah Ini sangat jarang sekali Mungkin kalau kita lihat SD IT MI Itu memang banyak Tapi kita tanya Apakah SD SD itu Terhubung Atau memiliki jenjang yang Di atasnya dengan Sekolah SMA Yang sudah terakreditasi Dengan Universitas Islam Madinah Itu jarang sekali Dan ini istimewa sekali Maka kami ingatkan Keberuntungan bagi Anda Antum Kalau mau memasukkan putraannya Di MSU Aluhua Mendaftarkan Insya Allah Ada kesempatan Kita katakan Ada kesempatan Tidak menjamin Kita katakan Ada kesempatan Untuk bisa Nanti setelah SD Masuk ke SMP-nya Kemudian ke SMA Aluhua Atau aliyahnya Kemudian nanti bisa Masuk Di Universitas Islam Madinah Ini yang kedua Dan ada beberapa Kemudian yang lain Yang kami sebutkan juga Yang ketiga ini Jadi MSU Aluhua Itu Alhamdulillah Sudah terakreditasi Sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi nasional Untuk pendidikan Non formal Jadi MSU Aluhua Alhamdulillah Kemarin tahun 2018 Mengikuti Akreditasi Ban PNF Dan mendapatkan Nilai A Berarti Sangat baik Dan Alhamdulillah Ini terbukti Dengan Menjadi rujukan MSU ini Menjadi sekolah rujukan Dan beberapa Sekolah yang lain Ikut Bergabung di kita Untuk ujiannya Jadi kita ada Beberapa Lembaga yang akhirnya Karena belum mendapatkan Izin Belum istilahnya Diakui Mereka Ikut Untuk ujiannya Di kita Ya Ikut ujian Sehingga Ijazah yang kita berikan Bukan hanya untuk Anak-anak yang belajar disini Tapi juga Anak-anak yang ikut Ujian di kita Ini Tentu satu hal yang Juga jarang terjadi Kita lihat Mungkin SD yang menjadi Indukan Ketika ada ujian Itu jarang sekali Dan alhamdulillah Untuk MSU Aluhua Menjadi rujukan Di beberapa Lembaga Akhirnya Menitipkan Anak-anaknya Siswa-siswanya Untuk ikut di SD Aluhua Untuk kelas 6 Mengikuti UN Itu pada tahun-tahun yang lalu Ya pada tahun yang lalu Ada pun kebijakan UN untuk tahun yang akan datang Kita akan senantiasa Mengikuti kebijakan Dari Dinas Pendidikan Dan juga Pemerintah Bagaimana keputusannya Untuk tahun yang akan datang Yang jelas Alhamdulillah Dengan diakuinya kita Mendapatkan Akreditasi nilai A Ini menjadi Standar Bahwasannya Sekolah kita Memang sudah Bagus Dan bisa menjadi Alternatif Pilihan Bagi Jenengan Dan juga Kau muslimin Untuk bisa Mendaftarkan Disini Tanpa ada keraguan Sedikit Kemudian Ini juga Satu Keunggulan Yang kami ingin Sampaikan Yang keempat Bahwa MSU Aluhua Alhamdulillah Itu Memiliki SDM SDM Tenaga pengajar Yang insyaallah Mereka Pernah Menuntut ilmu Pada sebuah Tempat yang Juga Baik Yang lurus Manhajnya Lurus Akidahnya Sehingga Ini punya Efek yang bagus Di dalam Karakter pendidikan Anak Kalau saya Sama Tanyakan Sama Jendengan Kira-kira Kalau Jendengan Putra Dia itu Diajar oleh Guru yang Agamanya Baik Dengan Mohon maaf Yang dia itu Belajar Tidak jelas Kira-kira Milih Yang mana Yang Alhamdulillah Ini yang Yang juga Kita Syukuri Karena guru-guru Kita Teman-teman Kita Yang mengajar Di MSL Mereka Ini Rata-rata Adalah Belajar Di Lembaga Yang memang Kantren Sehingga Secara Keilmuan Agamanya Kemudian Pemahamannya Manfaatnya Itu sudah Lurus Sudah bagus Dan ini Satu hal Yang harus Juga Dan mungkin Ini yang terakhir Yang kami Sampaikan Termasuk Keunggulan Yang kami Meliki Adalah Selain Sekolah kami Ini sudah Terpisah Putra Dan Kutri Kemudian Ijazah kami Adalah Ijazah yang Diakui Dan bisa Digunakan Untuk Menyaksar Pada Sekolah Manapun Bahkan Untuk Masuk Ke SMP Negeri pun Tidak ada Masalah Dengan Ijazah kami Mungkin Demikian Pak Siapa Ini namanya Indra Pak Indra Kami ucapkan Desa kemologi Rantafiro Informasi Yang bisa kami Sampaikan Tentang Ya mungkin Keistimewaan Yang mungkin Jindengan Tanya-tanyakan Apa sih kok Banyak orang Ingin daftar Kesini Ada apa Disini Itu diantarin Semacam Jadi Ini satu lagi Ini program M2 Terima kasih Jadi Untuk Masalah Al-Quran Otomatis Ini adalah Satu hal Yang kita Perjuangkan Kita punya 25 jam Tatap muka Per pekan Untuk Tafidul Al-Quran Tapi Untuk Menjawab Lebih Detail Tentang Masalah Tafid Bagaimana Target Dan sebagainya Mungkin Yang lebih Enak Untuk Menjawab Adalah Ustaz Tafmat Tafmat Silahkan Untuk Berikan Penjelasan Tafidul 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 Pak Kita